Jazakumullah Ahsanal Jazakumullah atas jawabannya Baik Buya nampaknya telah masuk kembali satu penelpon Mari kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mari kita bersolat terlebih dahulu Bapak Dengan Bapak siapa dan dari mana Dengan hamba Allah di Cirebon Baik Bapak bisa langsung bertanya kepada Buya Assalamualaikum warahmatullahi Buya Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah bisa tersambung lagi dengan Buya Buya izin bertanya Dari mana ini, dari Cirebon Dari Cirebon Buya izin bertanya Di desa saya itu ada Tanah wakaf yang ingin dijual oleh pemiliknya Pemiliknya masih hidup Dia pengen dijual karena Ternyata wakaf yang selama ini diberikan itu Kurang bermanfaat gitu Buya Kurang bermanfaat karena sudah ada bangunannya sih Bangunan sekolah gitu Bangunan sedikit kelas-kelas Tapi ternyata sampai 6 tahun Berapa tahun itu tidak banyak santrinya Tidak banyak muridnya gitu Sehingga si yang wakaf itu berniat untuk Menjual tanahnya Nah kemudian uang penjual itu nanti Sebagian dia niatkan untuk Pembangunan ponok santren Pembangunan musola, pembangunan majlis ilmu gitu Buya Nah Itu hukumnya gimana Buya ya Kalau misalnya Tanah yang demikian itu Apakah boleh dan hukumnya Menerima sumbangan dari hasil penjualan tanah wakaf itu Gimana Soalnya Ada beberapa yang nolak Karena oh ini tanah wakafnya Sudah diwakafin Tidak boleh kita cema uangnya Karena uangnya haram Tidak boleh Nanti tidak berkah dan sebagainya Nah ini sementara si Si yang pemilik wakafnya itu Memang sudah menjual Buya Sudah Sekarang sudah terjual Berapa M gitu Dan tinggal dibayarin Dan sebagian sudah terima uangnya Nah kita Hukumnya Menarik wakaf Dan menerima Misalnya itu Sudah diculit dan menerima Uang dari situ itu Boleh gak gitu Buya Kita soalnya ini Agak khawatir juga gitu Barangkali apakah haram Apakah Boleh Baik Cukup Bismillah Ya cukup kita aja Bu Masya Allah Wakaf itu Wakaf itu adalah Habsu Mal Menjadikan apa yang Selama ini kita miliki Menjadi Diserahkan kepada Allah Di jalan Allah Sesuai dengan syarat Yang diinginkannya Misalnya untuk masjid Untuk pondok Untuk apa Atau untuk kuburan Dan setelah itu Tidak bisa dijual Jumur lama mengatakan Tidak boleh dijual wakaf Kalau tadi wakafnya Untuk pondok Untuk apa Dan sebagainya Gak bisa dibuat Disana ada pendapat Lemah sekali Memperkenalkan Dijual dengan beberapa Catatan Di antaranya adalah Tempat itu Tempat yang sudah Dijauhi oleh orang Gak bakal kepakai Jadi semacam hutan Gak bakal berguna Sama sekali Dan itu pun Diketahui dari pihak Yang berwajib Mengerti Bahasanya tempat itu Memang tidak akan Bakal jadi tempat rame Ini di antaranya Tapi cara umum Gak bisa Apalagi masih ada lingkungan Banyak penduduknya Dan sebagainya Ini gak bisa Tanah wakaf Tidak boleh jual Hati-hati Jangan main jual tanah wakaf Cuman permasalah bagaimana Wakaf kok masih bisa dijual Bukannya wakaf sudah dicerahkan Dan kami ingatkan kepada semua Para ustad Para kiai yang punya Pondok pesantren Selagi itu adalah Bangunan wakaf Harus anda tumpangkan Di tanah wakaf Jangan sampai Terima sumbangan Dari orang Sumbangan Untuk bangunan Pondok pesantren Anda tanamkan Anda tancapkan Di tanah yang belum Tanah wakaf Semoga anda Panjang umur Kiliran anda Meninggal dunia Tanahnya akan diwaras Seolah anak-anak anda Bangunannya Yang itu adalah Pemberian dari orang Untuk pondok Ayo Dosa Maka endaknya Jangan ditancapkan Bangunan Kecuali di tanah wakaf Jangan ditancapkan Pemberian dari orang Yang untuk pondok itu Kecuali di tanah wakaf Kalau tidak bertanggung jawab Nanti Ganti dia Baik Ini ada waspada Kemudian tidak boleh dijual Kemudian kalau masalah Tidak ramai Tidak memur Itu Bukan tempatnya Yang dipindah Bisa jadi orang Yang perlu diganti Karena mungkin Dia tidak punya Kelihayan Di dalam mengembangkan Tempat tersebut Bisa saja Manajemennya dirubah Atau kita serahkan Pada orang Seperti selama ini Kita lihat Beberapa tanah Sudah wakaf 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 Dialihkan nadirnya Sehingga menjadi Ma'amur Dan kita menyaksikan Banyak Bukan kita lihat Dan kita Ini nyata Ini memang Selama itu Wakafnya tidak jalan Dan sudah hampir rusak Bangunannya Lalu dialihkan Bukan dijual Dialihkan Bahkan termasuk Al-Bahajah sendiri Banyak adalah Tanah-tanah wakaf Sudah terbengkelai Tidak ada ininya Langsung dicoba Dikelola kembali Artinya apa? Pengelola Pengelolanya Yang perlu dirubah Mungkin pengelola Anda belum punya pengalaman Dalam ini Atau memang Nasibnya tidak Tidak muncul Untuk bisa sukses Di situ Diganti yang lainnya Bisa saja Begitu Kalau dijual tidak Bidah Hasilnya kita tidak bisa dijual Tanah wakaf Bagaimana bisa dijual Berarti Belum beres Urusan perwakafannya Maka kami himu kepada Yang punya pondok pesantren Beresin dulu Urusan tanah perwakafannya ini Supaya tidak Tidak jadi masalah Di kedepan hari Jadi rebutan oleh anak-anaknya Ada sebuah pondok Dijual oleh anaknya Pondok dijual Milyaran Baik Kemudian Lendi sudah terlanjur Dijualnya bagaimana? Ya dikembalikan Kalau bisa Uang kan masih ada Bilang kepada yang membeli Dibatalkan Karena apa? Ini wakaf Tidak bisa Dia tidak mengerti agama Tidak bisa Apalagi sudah dibangun Sama mereka Ini Ya sudah Ini babnya beda Sudah terlanjur Begitu gimana? Tidak bisa dikembalikan Ya sudah Duitnya diarahkan kepada wakaf yang serupa Ini babnya darurat Bukan dibikin bancaan Lalu dibagi-bagi Enggak Diarahkan barang yang serupa Sudah untuk penguangan pondok Dan sebagainya Baru itu akhir Karena Sudah tidak bisa dikembalikan lagi Sudah terlanjur keluar Tapi kami himpuk kepada semuanya Jangan main jual Wakaf Tidak bisa Dan hati-hati Kalau tidak wakaf tanah Kan ada kejadian di kota kita Kan ada mesjid dijual Masjid dijual Karena apa? Memang belum diberesi urusan wakafnya ini Jangan disalahkan yang menjual dong Yang menjalankan yang urus itu Gimana kalau tidak sudah diberesi wakafnya? Urusan wakaf itu hati-hati Baik Kalau sudah terlanjur dijual Kemudian Dialihkan kepada Tetap yang serupa Wakaf yang serupa Kalau untuk penuntut ilmu Penuntut ilmu Untuk mesjid Dan seterusnya Syaratul wakif itu harus diperhatikan Al-Muslimun ala syurutihim ya Kalau syaratnya seperti apa? Syaratul wakif itu kan Hukmi syari Kalau ahli yang mewakafkan menentukan Ya harus itu dituruti Seperti hukum dari syariat Kita insya Allah Semoga Allah Mengampuni Mungkin ini icelihatnya Dia tidak salah Karena dia tidak mengerti hukum Anda dapat pahala Anda menjadikan kami menyampaikan Semacam ini Sehingga semua yang punya masalah wakaf Insya Allah setelah ini Tidak ada masalah lagi Ada pun uang tersebut Ya betul Sangat hebat itu Ustadz-ustadz yang tidak menerima itu Karena takut itu tidak benar Betul Sekarang ada sebaiknya Sudah gelap mata Jadi duit sini 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 Oh aduh Tidak pendok Ini tidak benar Datanya dia bertemu dengan orang-orang baik Anda pun menyampaikan tentang orang-orang baik Insya Allah semoga baik semuanya Dan semoga Allah mengampuni semuanya Dan semoga Allah menjadikan Pertanyaan Anda Serta jawaban ini Bermanfaat untuk pelajaran Buat yang lainnya Wallahalam Bersambung Terima kasih telah menonton